selamat pagi warga youtube raya ini adalah video yang kedua tentang tips google pom ya disini yang akan kita bahas yaitu cara merekapnya jadi google pom nanti direkap di dalam spreadsheet aplikasi seperti excel milik google tentu ini gratis dan nanti kita langsung juga dipraktekan oke kita langsung saja pada tutorialnya teman-teman disini yang perlu kita install dulu ya di playstore pertama adalah whatsapp yang kedua adalah sheet atau google sheet kenapa perlu kita menggunakan whatsapp karena linknya ini adalah link yang dibagikan ya jadi pada tahap ini si google pomnya itu sudah diisi karena yang akan direkap apa kalau misalnya belum diisi jadi harus sudah diisi teman-teman kalau teman-teman belum paham untuk cara membuat google pomnya bisa dicek di channel ini yang pertama ya karena ini yang kedua semuanya ada enam episode oke selanjutnya teman-teman aplikasi yang ketiga itu adalah google pom ya jadi whatsapp segoogle spreadsheet dan juga ada google chrome ya seperti itu oke supaya lebih cepat kita kita buka dulu whatsapp disini teman-teman saya sudah sebarkan ya untuk link google pomnya ini adalah link google pom untuk prakerin ya silahkan cek nama anda dan lain-lain ya disini saya sudah membuat google pom dan ini adalah rekapannya jadi rekapannya juga bisa dibagikan perlu diketahui teman-teman kalau untuk Google pom itu kan hanya diakses saja jadi kalau untuk hasilnya itu tidak bisa diakses ya karena itu hanya milik admin tetapi nanti ini bisa dibagikan dan hak aksesnya bisa diubah oleh siapapun maksudnya bisa diakses oleh siapapun baik hanya dilihat saja atau bisa diedit ya seperti itu jadi ini hak aksesnya berbeda sekali lagi kalau untuk Google pom itu bisa diakses oleh siapa saja kalau untuk eh spreadsheet nya atau hasilnya itu bisa hanya bisa diakses oleh admin kecuali settingannya dirubah menjadi eh bisa diakses atau dilihat oleh siapa saja dan bisa juga diedit oleh siapa saja Oke kita langsung saja disini kita buka dulu teman-teman untuk Google pomnya tinggal diklik saja pada link kita akan dibawa ke Google Chrome ya di sini pada versi Androidnya di Google prom teman-teman bentuknya seperti ini adalah sepe Google pom yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya ada yang sudah kita maksudnya cara-caranya sudah dibuat itu tutorial sebelumnya untuk melihat atau mengedit teman-teman harus dipastikan ya di sini handphone Anda atau browser Anda sudah terdaktal email yang membuat Google pomnya atau email yang membuat Google surveinya nah kebetulan di sini saya yang membuatnya menggunakan project riana at gmail.com kalau memang ini menggunakan email tersebut maka akan ada ikon di sini ada ikon edit formulir ini atau tanda pensil seperti itu tinggal diklik saja setelah diklik teman-teman di sini di Google pom seperti yang sudah kita bahas ada dua panel ya atau ada dua tab yang pertama adalah tab pertanyaan yang sudah dijelaskan dan yang kedua adalah tab jawaban tab jawaban ini adalah hasil dari responden ya atau dari pengisi untuk Google pom ini nah kebetulan di sini teman-teman adalah peserta didik ya peserta didik di sekolah saya yang mengisi dan bisa dilihat teman-teman rekapannya pun sudah ada ada 53 jawaban terus ini juga sama dan bisa dilihat di sini respondennya yang memilih ada dua kategori ya untuk kelas itu 11 mm 1 dan 11 mm 2 di sini kelasnya mm 2 lebih mendominasi karena bisa jadi siswanya lebih banyak dan untuk yang mengisinya pun lebih banyak atau yang 11 mm ini lebih sedikit ya seperti itu jadi ini 52 persen sedangkan ini 47 persennya seperti itu selanjutnya ini adalah jawaban jawabannya teman-teman bisa dilihat dan ini juga sama ini adalah hasil dari paragraf ya kalau ini jelaskan alasan memiliki judul kalau yang tadi ini hasilnya dari jawaban singkat ya kalau email jawaban singkat ini juga jawaban singkat kita cek kebawah masih ada ini untuk paragraf ya hasilnya seperti ini dan ini untuk struktur organisasi ini untuk alamat masih paragraf selanjutnya ada juga tipenya masih paragraf dan selanjutnya ini untuk file foto teman-teman bisa dilihat ada 53 jawaban dan ini langsung ke dalam drive ketika kita membuat formulirnya ya di sini ada nama image dan juga ada nama dari yang upload ya atau penguploadnya ini bisa kita lihat teman-teman di dalam foldernya kita klik saja untuk lihat folder bisa di cek ini ini untuk gambar-gambarnya nanti teman-teman bisa merekap ya untuk gambar yang sudah dimasukkan ke dalam google pom seperti yang tadi dan di bawah maksud saya di bagian atas sebelah kiri ada tombol back seperti itu ini adalah folder-folder yang haruskan melampirkan ya kalau dibuat list ada foto yang dilampirkan terus juga ada dokumentasi perakirin dan juga ada laporan perakirin yang harus di uploadkan dalam bentuk rar ini untuk folder-folder jika ada isian yang harus menghasilkan yang harus melampirkan selanjutnya dan di bawah disini teman-teman ini adalah laporannya ya atau map maksudnya adalah pom usulan laporan perakirin itu jadi dalam satu folder jadi nanti teman-teman kalau mencari hasil gambarnya itu bisa tinggal diklik saja dari responden ya seada dalam satu folder ketika teman-teman membuatnya oke itu untuk kita kembali lagi di bagian bawah teman-teman disini jika dilihat juga ada pertanyaan 100% ini adalah pertanyaan sebetulnya semua disini menghendaki ya seperti itu oke kita scroll dulu ke atas untuk merekap teman-teman disini ada bagian spreadsheet ya lihat jawaban seperti jadi ketika direkap kita diklik saja itu kita akan diambil atau dibawa ke aplikasi seperti Excel disini ada dua pilihan teman-teman ada akun yang Riana Linurdin dan ada Project Riana disini kita memilih akun yang mempunyai akses ya dan kebetulan yang mempunyai akses kesini adalah Project Riana ya jadi tinggal tinggal kita tekan oke saja tekan oke kalau sudah benar nanti di bagian opening sheet itu akan ada dari Google spreadsheet ya ini teman-teman bisa di perkecil ya kebetulan saya menggunakan emulator untuk wordpressnya jadi em up emulator untuk Androidnya seperti itu oke disini untuk rekapnya teman-teman saya hanya menjelaskan sedikit saja ya untuk beberapa bagian bisa dilihat ini untuk pertanyaannya dan ini adalah lampiran-lampiran ya kalau ada link Google Drive ketika diklik ini akan nyambung ke lampiran-lampiran foto yang dilampirkan oleh audien atau responden seperti itu dan selain dari beberapa icon ya di maksud saya dari beberapa file di atau isian teman-teman disini juga kita ada di please ya jadi ini adalah headernya seperti itu ini ini adalah isinya nanti untuk memformatnya teman-teman kita bisa dengan cara melakukan dengan cara melakukan disini tinggal diklik saja ya ini untuk baris dan ini untuk kolom contoh misalkan ini kan terlalu panjang teman-teman jadi ini bisa kita kalau lagi diklik pada barisnya terus diklik diklik disini ada style ya untuk di alah kembali ini ada teks biasa underline tata kiri tata kanan disini untuk penempatan apakah mau di tengah dibawah seperti itu dan juga ada sel kalau sel itu mengelola berarti pertemuan dari baris dan kolomnya berarti yang ini kita ke bawah kita cek ada waptec ya jadi waptec itu untuk mengemas jadi disini sudah dikemas jadi teman-teman bisa lihat ya bisa lihat hasilnya seperti ini ini pun semua juga bisa cuman di bagian waptec sendiri maka si hasilnya itu akan menjadi ke bawah ya kalau kita gunakan waptec misalkan style lagi sel terus di bagian ini ada waptec ya tinggal dipilih saja seperti itu oke ini jadi sama ya jadi banyak jadi banyak sekali ke bawah karena ini lumayan lah untuk isiannya selain dari itu juga teman-teman masih bisa mengisi style disini untuk warna ada custom ada basic di seperti ini juga sudah cukup ya terus selanjutnya teman-teman kalau teman-teman teman-teman sudah tinggal checklist dan untuk ini langsung akan di save di dalam Google spreadsheet atau Google POM ya selanjutnya teman-teman di bagian titik tiga ya yang ini kita bisa dikirim juga mau via WA ataupun via sosial media yang lain caranya kita bisa dikirim di sini teman-teman di bagian atas kita kita coba di scroll ya kita bisa mengirimkan file secara online ataupun secara offline maksudnya kalau kita di sharekan untuk linknya berarti si yang mendapatkan link atau yang diberi akses itu bisa mendapatkan file secara real-time jadi ketika si Google POM ini di update datanya itu akan dapat melihat seperti itu tapi kita juga bisa melihat atau mengirimkan ya mengirimkan filenya secara offline jadi ketika ada update itu tidak mendapatkan update-an dari filenya kalau secara offline saya contohkan ada share dan export ya di sini tinggal dipilih saja bisa dilihat teman-teman bisa send a copy save as kalau save as bisa bisa di save ke dalam handphone anda kalau send a copy berarti di sirim dikirim salinannya bisa dipilih disini mau ke Excel PDF dan lain-lain kita bisa kirim Excel nya kita tekan OK dan nanti ini akan dikirim mau via apa misalkan via WhatsApp ya kita kirim lalu ada just one saja yang tukar untuk kali ini saja lalu dikirim mau dikirim kemana misalkan dikirim ke grup ya tinggal kita tekan disini kirim saja itu untuk mengirim cara dengan offline tapi kalau mau mengirim online teman-teman jadi real-time kita klik dulu untuk tiganya terus ada share disini ada manage people link dulu ya sebelum di-share teman-teman manage people link kita klik dulu pada link disini ada pilihan anyone to internet with this link can view berarti hanya bisa melihat tapi kalau mau bisa ke mengedit teman-teman bisa diklik ke bawah mau jadi editor atau menjadi komentar ya disini kalau mau di edit berarti si pelihat juga bisa mengedit atau merubah datanya ini tidak disarankan ya karena datanya penting bisa diubah nanti akan ada kesalahan data jadi kita tulis aja viewer teman-teman setelah itu jangan di ceng kita kembali kita kembali ke titik 3 terus ada share and export ada copy link ya kalau share disini berarti kita harus memasukkan alamat email kita tidak jadi titik 3 lagi share export kita pilih copy link oke link sudah di copy kita masukkan ke dalam WhatsApp kita coba dipastikan disini tekan load muncul tombol paste ini adalah spreadsheet nya ya teman-teman kita coba di kirim saja terus kita klik disini ada pilihan lagi yang tadi yang punya akses adalah project Riana dan sekarang yang tidak punya akses untuk editor yaitu Riana Ali Nurdin kita tekan oke Riana Ali al-Indones mas saya ini ya untuk akun Riana Ali Nurdin tidak bisa apa-apa kecuali hanya bisa melihat atau mempius saja karena link yang dibagikan manajelingnya itu adalah sebagai viewer atau hanya sebagian sebagian melihat saja kalau disini untuk melakukan pengubahan tidak bisa kecuali nanti oleh pembuat dokumennya itu harus dibuat menjadi editor untuk ceng yang tadi oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini cara merekap untuk hasil Google pom hingga menjadi spreadsheet bahkan kita bisa juga di-share baik secara online real-time untuk perubahan ataupun secara offline jadi hanya dokumennya saja terima kasih sudah menonton teman-teman mudah-mudahan beranfaat salam belajar nasya channel